Golok maut jelit 27. Pagi hari di hari kedua ia sudah berada di atas jalan raya yang terpisah kira-kira 50 li dari kota Song Chiu. Pada saat itu tiba-tiba ada 10 penunggang kuda lebih tampak melarikan kudanya dengan pesat melewati belakang dirinya. Yo Chie Cong tanpa menoleh lagi sudah melesat ke tinggir. Penunggang kuda itu terus melarikan kuda tunggangannya. Di antara mengepulnya debu jalanan, Lapatia dengan salah seorang di atas kuda itu berkata, Pun Tan Chiu, si tua bangka itu benar-benar cari mampus sendiri sungguh orang tidak tahu diri. Hahaha, sejak kapan imo kau pernah melepaskan korbannya? Yo Chie Cong diam memaki, kawanan iblis betul itu adalah perbuatan kalian. Seketika itu juga ia lantas bergerak, badannya melesat tinggi. Hanya dengan menggunakan beberapa kali gerakan saja ia sudah melewati 10 lebih penunggang kuda itu, lalu berdiri di tengah jalan raya. Penunggang kuda yang kurang lebih berjumlah 10 orang itu, ketika melihat ada orang menghadang di tengah jalan selagi mereka enaknya melarikan kudanya, terpaksa menahan tali kekang binatang tunggangannya, sehingga kuda itu berjingkrak sambil berbenger keras, lama baru bisa berkampul lagi. Melihat orang yang berdiri menghadang di tengah jalan itu ternyata hanya seorang anak muda saja, bukan main gusarnya mereka. Salah seorang di antaranya yaitu orang yang badannya tinggi kurus, lantas maju menghampiri pemuda penghadang itu yang bukan lain daripada Yo Chie Cong adanya. Ia memutar pecutnya sedemikian rupa, sehingga bunyi menggeletar terdengar nyaring di tengah udara sambil pelototkan matanya yang sebesar jengkol, orang tinggi kurus itu menegur Yo Chie Cong dengan suara keras. Bocah siapakah sudah bosan hidup? Berani kau menghalang jalan kami? Yo Chie Cong balas deliki padanya, matanya buas menakutkan. Ia menatap wajahnya laki tinggi kurus itu sampai orang tersebut merasa jarim melihatnya. Dalam hatinya orang itu berpikir, sungguh hebat kekuatan tenaga dalam bocah ini. Tetapi, karena sudah kebiasaan, ia suka berbuat sewenang dan sering jual lagak maka dengan memikir hendak mengandalkan jumlah yang lebih banyak untuk merebut kemenangan, ia hanya tercengang untuk sesaat lamanya. Bocah, katanya pula, kau sebetulnya bermaksud apa jawab semua pertanyaan atau ayamu baik? Kalau tidak hati jaga dirimu. Yo Chie Cong tidak mau meladeni orang macam demikian, matanya menyapu ke arah orang banyak di hadapan matanya yang kira-kira berjumlah 13 orang dan terdiri dari orang-orang tua dan muda. Di antaranya, yang rupanya menjadi pemimpin rombongan orang-orang tersebut, seorang-orang yang wajahnya hitam dengan hidungnya yang pesek seperti hidung singa dan matanya yang besar bundar serta dengan kumis pendek yang seperti duri landak menghias bibir sebelah atasnya, tampak duduk berjongkok di atas kudanya orang itu berbadan tegap. Dengan duduk tegak kelihatan orang itu bagaikan pagoda. Dilihat dari bentuk dan tongkrongannya, orang itu kebanyakan adalah ketua dari cabang Imokau untuk daerah Ientai, yaitu yang bernama Gopatian. Laki tinggi kurus tadi ketika melihat ia tidak digubris oleh Yo Chie Cong merasa malu bukan main, dari malu akhirnya ia jadi gusar. Karena itulah maka ia lantas membentak dengan suara keras. Bocah aku akan berikankah sedikit hadiah dahulu. Sehabis mengucapkan perkataannya, kedua kakinya lantas mengempit perut kudanya keras, sehingga binatang itu nyelonong ke muka, berbareng pecut di tangan kanannya menghajar mukanya Yo Chie Cong hebat sekali. Yo Chie Cong lantas membentak, mau cari mampus, kau. Tanpa menoleh, sambil berdiri tegak ia menantikan datangnya ujung pecut sampai benar-benar dekat di atas kepalanya, lalu dengan cepat bagaikan kilat tangannya menyambar pecut yang lantas disentak sehingga orang tinggi kurus itu terpelanting berserta dengan pecutnya. Ia tadi sikapnya jumawa sekali dan besar juga omongnya, tetapi, begitu turun tangan ia sudah dapatkan hinaan begitu rupa, maka dapatlah dibayangkan bagaimana gusarnya ia saat itu. Tatkala badannya Yo Chie Cong ditarik, kemudian didorong kembali, ia melontarkan pecutnya ke arah si pemuda, badannya juga turut melesat tinggi dan berjumpalitan di tengah udara untuk kemudian bercokol lagi di atas kudanya. Kepandayan ilmu mengentengi tubuh yang dipertunjukkannya itu sungguh mengagumkan. Akan tetapi, Yo Chie Cong yang datang dengan penuh kegusaran dan rasa dendam yang sangat hebat, sudah tentu begitu turun tangan tidak mau tanggung. Saat itu, setelah menyambuti pecut orang kurus itu yang di dalam genggamannya lantas berubah lurus seperti tombak lantas ditimpukan ke atas sebuah batu besar yang terletak di pinggir jalan. Hanya dengan terdengarnya sekali suara krak pecut tersebut sudah hamlas ke dalam batu itu. Kekuatan ilmu tenaga dalam yang sangat hebat, yang dipertunjukkan oleh Yo Chie Cong. Membuat semua orang yang menyaksikan menjadi duduk kesima di atas kudanya masing-masing. Tidak usahlah disangsikan lagi, tentunya kekuatan luakang peamuda itu sudah mencapai ke tingkat yang tiada adataranya. Setelah berbuat begitu, Yo Chie Cong lalu berpaling dan berkata pada laki tinggi kurus tadi, biarlah aku kirim kau jalan lebih dahulu. Baru saja selesai ucapannya, suatu kekuatan yang maha hebat yang tidak terlihat oleh mati manusia menyerang datang ke arah orang tersebut dengan dasyatnya. Sebentar kemudian lantas terdengar suara jeritan ngeri, laki tinggi kurus tadi berikut kudanya sudah menggelepak di tanah sebagai mayat. Di antara suara jeritan ngeri, kelihatan 12 bayangan manusia turun dari kudanya masing-masing lalu mengepung Yo Chie Cong rapat setiap orang memperlihatkan wajah gusar dan mati beringas, seperti lakunya binatang buas kelaparan. Baru saja turun tangan Yo Chie Cong sudah membinasakan salah seorang lawannya. Dari sini dapat dibayangkan betapa tingginya kekuatan tenaga dalamnya. Baru saja turun tangan Yo Chie Cong sudah membinasakan salah seorang lawannya. Dari sini dapat dibayangkan betapa tingginya kekuatan tenaga dalamnya. Akan tetapi, oleh karena mereka masih tetap memikirkan hendak mengandalkan jumlah orang yang lebih banyak untuk merebut kemenangan, maka mereka dengan alis berdiri dan mati mendelik sudah siap sedia untuk menerkam lawannya. Sepasang matanya Yo Chie Cong kelihatan merah membara. Di wajahnya yang kecut dingin tegas sekali kelihatan napsu membunuhnya ia mengawasi 12 orangnya in mokau itu dengan beringas. Orang yang duduknya tegak seperti pagoda di atas kudanya tadi, dengan suaranya yang seperti geledek menyambar telah berkata, Bocah, apakah sudah pernah makan nyalinya macan maka berani mengutik kepala macan? Adakah kalian semua ini orang-orangnya in mokau balas tanya Yo Chie Cong sengit? Kalau begitu, kau tentu adalah orang yang jadi pemimpin di daerah Intai, yang bernama G.O. Patian dengan gelar Heksotoat Beng, dengan ilmu hitam mencabut nyawa itu. Ha, ha, ha bocah, kau sudah kenal aku. Masih berani kau melukai orang-orangku? Yo Chie Cong tidak menghiraukan katanya, ia malah balas menanya lagi, Si tabib G.O. C.E. Jin itu apa betul kalian yang membunuh? 12 orang in mokau itu, termasuk G.O. Patian sendiri berubah wajahnya tanpa merasa mereka mundur setindak. Dengan 12 pasang mat mereka terus menatap wajahnya Yo Chie Cong. Kiranya, pemimpin cabang im mokau untuk daerah Intai G.O. Patian, telah mendapat perintah rahasia dari kau cuhnya untuk lekas memimpin 12 orang ha cuh di bawah kekuasaannya dengan membawa surat undangan harus menemui G.O. C.E. Jin, itu tabib kenamaan minta supaya ia suka menjadi ketua dari bagian pengobatan untuk I.M.O. Kau dan kalau orang tua itu tidak mau menurut atau menolak, katanya harus segera dibunuh sebetulnya soal itu dapat mereka lakukan tanpa ada orang yang tahu, tetapi sungguh tidak disangka kalau pemuda yang dingin kecut sikapnya ini, seakan sudah mengetahui jelas semua perbuatan mereka. Bagaimana kalau mereka tidak jadi terperanjat? Mereka betul tidak pernah menyangka kalau tindakan mereka yang sudah mereka lakukan dengan hati, tidak taunya masih ada juga kelalaiannya. Mereka sama sekali tidak tahu kalau itu surat undangan yang dibuat oleh kau cuhnya sendiri, yang harus disampaikan kepada G.O. C.E. Jin, sudah jatuh dalam tangannya pemuda cakap dengan wajah kecut dingin ini. Oleh karena G.O. C.E. Jin dulu pernah meleps budi besar terhadap perguruannya, sudah lama Y.O. C.E. Chong ada maksud hendak membalas budinya tabib mulia itu. Tetapi oleh karena ia masih belum tahu tempat kediaman orang tua tersebut, maka sebegitu lama masih belum juga terlaksana segala citanya itu. Dengan sangat kebetulan sekali ia telah bertemu dengan itu perempuan berkedok kain merah dan nenek jelek bibinya itu. Dari mulut mereka sendiri ia telah mengetahui bahwa mereka hendak pergi ke tempatnya G.O. C.E. Jin untuk minta obat, maka terus ia menguntit dan akhirnya ia dapat melihat peristiwa berdarah tersebut. Kalau tidak ada kejadian yang sangat kebetulan itu, bukankah tabib itu akan mati secara mengecewakan sekali? Setelah mengetahui siapa-apa adanya orang yang membinasakan orang tua itu, Y.O. C.E. Chong telah bersumpah untuk membinasakan juga musuh si tabib mulia, hitung untuk membalas budinya orang tua tersebut. Mari sekarang kita tengok kembali orang-orang Imokau yang harus berhitungan dengan Y.O. C.E. Chong. Mereka itu sejenak merasa kaget, dengan berbareng lantas timbul maksud jahat mereka sebab jikalau kejadian tersebut sampai dapat tertangkap oleh telinganya Seng Kau Chu. Bukankah mereka nanti akan mendapat hukuman berat atas kecerobohan mereka? Apalagi Imokau yang sedang siap mengumpulkan orang-orang pandai, kalau sampai kejadian itu tersiar luas tentu sekali akan membawa pengaruh tidak baik untuk Imokau. Tetapi apa yang mereka tidak dapat mengerti adalah tentang asal-usulnya pemuda ini sebetulnya dari golongan mana. Gopatian lalu berkata sambil ketawa seram, Bocah, kau mau bikin apa? Aku khawatir akan kesalahan membunuh orang maka aku sudah tanya dahulu lebih jelas pada kalian. Kini ternyata kalian sudah mengaku terus terang, maka sudah tidak ada apa-apa yang perlu dikatakan lagi. Ucapan ini sesungguhnya sangat jumawa, ia tidak pandang mati sama sekali kedua belas orang kuat itu, agaknya baginya mudah sekali orang-orang itu dibuat permainan. Tidak heran kalau kedua belas orang itu lantas pada berteriak kalap. Di antaranya ada dua orang tua yang lantas saja maju keluar dari rombongan seorang yang usianya lebih tua lantas berkata lalu menuding Yeo Chee Chong. Bocah, apa kau ini minta keadilan dari kami atas kematiannya si setan tua Gou Chee Jin benar? Tidak salah. Aku mau kalian membayar hutang jiwanya berikut bunganya, hahaha, haha, titik bocah, kau ini apa sudah gila? Kau orang macam apa? Orang macam apa? Kalau aku sebutkan, kalian nanti pada terbang semangatnya semua, orang tua yang lainnya lantas nyelutuk, bocah, perkataanmu sungguh sombong sekali. Sebutkan dahulu namamu supaya kami bisa mencatat di atas buku. Hahaha. Yeo Chee Chong perlahan mengeluarkan golok mautnya yang lalu dibolang-balingkan di hadapannya ke dua belas orang itu. Golok maut, golok maut. Demikianlah dari sana sini kedengaran suara teriakan setiap menunjukkan rasa takutnya hati mereka merasa jari. Sebentar kemudian hanya terlihat berkelebatnya sinar putih yang membuat silau matanya orang-orang itu, kemudian disusul dengan dua kali suara jeritan ngeri, darah lalu menyembur keluar. Lengan tangan kedua orang tua itu sudah terpapas kutung. Di dadanya masing-masing terdapat lubang besar jiwanya melayang seketika itu juga. Tidak ada seorang pun juga yang mengetahui dengan care apa dan bagaimana caranya Yeo Chee Chong tadi turun tangan. Orang-orang itu sekarang pada ketakutan setengah mati, badannya pada menggigil macam orang kedinginan. Selanjutnya disusul lagi oleh tiga orang hioto yang juga menjadi korbannya golok maut. Gopatian dengan mati merah lantas berseru dengan gusar, maju semua sisanya orang-orang itu yang masih bernyawa lantas pada berseru. Baik lalu masing-masing pada. Mengeluarkan senjatanya dan dengan serentak menyerbu pemilik golok maut. Yeo Chee Chong sedikit pun tidak merasa jari. Dengan golok maut di tangan kanan dan telapakan tangan kirinya yang ampuh, ia melayani setiap orang yang menyerbu padanya. Saat itu ia sudah mengambil keputusan tetap hendak membasmi habis kawanan penjayat maka setiap serangannya baik dengan golok mautnya, maupun dengan tangan kosongnya. Dilakukan dengan sepenuh tenaga. Seolah seekor harimau di dalam rombongan atau kawanan kambing, dalam tempo sekejapan suara jeritan ngeri terdengar di sana-sini, darah berhamburan, bangkai manusia bergelimpangan sekejap metu saja hampir semuanya sudah tidak ada nyawanya cuma tinggal goopatian seorang, dengan metu beringas mengawasi malaikat lemaut itu. Sungguh tidak disangka, hanya dengan berapa kali gerakan saja semua anak buahnya sudah menggeletak menjadi bangkai. Kepandayan dan kekuatan macam itu benar-benar merupakan suatu hal yang sangat langka. Sebagai Tancu, ketua cabang, Imokau, kepandayanya goopatian sudah tentu tidak boleh dipandang ringan. Ketika menyaksikan semua anak buahnya dibikin binasa dalam tempo segebrakan, bagaimana ia mau mengerti begitu saja? Maka ia lantas mendelikan matanya dan dengan buas mengawasi Yo Chie Cong, kemudian membentak dengan suara keras. Setan Cilik, hari ini, jikalau aku tidak dapat mencincang dirimu, aku bersumpah tidak mau jadi orang lagi. Setelah selesai mengucapkan perkataannya ia lalu maju menerjang, kedua tangannya menyerang beruntun setiap serangan yang dilancarkan mengandung kekuatan yang sangat hebat. Serangan demikian hebat itu terus dilancarkan sampai 18 kali. Untuk Yo Chie Cong, serangan demikian itu sudah tentu tidak ada artinya. Telapakan tangannya dipakai untuk menyambuti setiap serangan, tangan itu tampak mengeluarkan hawa mengepul merah dan putih. Berkali terdengar suara benturan nyaring, serangan yang bebat dari goopatian waktu berbenturan dengan ilmu liang kekcingoannya Yo Chie Cong, seolah lumpur masuk dalam lautan, lantas musnah sama sekali. Goopatian yang mencecer dengan serangannya tadi, ternyata tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, cepat tarik mundur serangannya dan mundur teratur ia lalu pendekan badannya dan bungkukan gegernya. Kedua tangannya diangkat perlahan-lahan. Ketika sudah lurus dengan dadanya, kedua telapakan tangan itu kini telah menjadi besar dengan memperlihatkan warna hitam nyengat, matanya malotot seperti genta. Kumis pendek di bawah hidungnya tampak berdiri dan bergoyang wajahnya itu kelihatan sangat menakutkan. Yo Chie Cong yang menyaksikan perubahan keadaan itu, dalam hati lantas berpikir, orang ini bergelar hoksa toat beng, dengan ilmu hitam mencabut nyawa, kelihatannya sekarang ini ia akan mengeluarkan ilmu heksa chiang yang dianggapnya paling ampuh. Agaknya ia hendak bertekad hendak adu jiwa dengan aku. Tetapi agaknya dia juga tidak berani gegabah. Tetapi Yo Chie Cong juga tidak mau gegabah. Ia turunkan kedua tangannya. Meski di luarnya kelihatan tenang lakunya, tetapi diam sudah mengerahkan ilmu kan Go An Chin Chao-nya untuk melindungi seluruh badannya. Ia sudah bersedia hendak dengan kekerasan melawan kekerasan pada lawannya itu. Ia ingin tahu sampai di mana kekuatannya ilmu heksa chiang. Go Patian Setiah memusatkan ilmu heksa chiangnya lantas berseru keras. Bocah, serahkan jiwamu. Kedua tangannya lantas didorong keluar. Tindakannya kali ini seolah hendak mengadu jiwa saja, sebab seluruh tenaganya sudah dipusatkan ke kedua belah tangannya. Maka, dengan tanpa cadangan tenaga yang ditinggalkan sedikit pun juga, serangannya itu hebat sekali, seolah gelombang laut yang menggulung, dibarengi dengan berkesiurnya angin hebat dan mengepulnya hawa hitam. Ia pikir hendak sekaligus merubuhkan lawannya. Sekalipun tidak sampai binasa, setidak-tidaknya juga harus dibikin terluka parah. Yu Chi Ye Chong sedikit pun tidak mengeluarkan suara. Ia juga sudah mendorong kedua telapakan tangannya. ILMU yang keluar dari telapakan tangannya seolah angin puyuh menyambuti gelombang serangan Go Patian yang sedang menyerbu. Tatkala dua kekuatan saling beradu, lantai terdengar suara dasyat seperti guntur. Batu dan tanah pada beterbangan sampai keadaan menjadi gelap kemudian disusul dengan keluarnya suara seruan tertahan. Go Patian mundur terhuyung-huyung sampai lima langkah. Yu Chi Ye Chong sendiri juga terpental sampai tiga tindak baru bisa tancap kaki. Pikirannya agaknya sudah dibikin tegang. Ia sekarang baru tahu bahwa kekuatan orang Shigowi ini sebetulnya tidak boleh dianggap remeh. Di mana tempat debu berhamburan, bangkai manusia yang tadi bergelimpangan di tanah itu, kini sudah bergulung dan berserakan di tempat sejauh kira-kira lima tombak. Sedang kuda tunggangan mereka, rupanya sudah terlatih baik, meski pada kaget tapi tidak lari serabutan, hanya pada mundur kira sepuluh tombak. Dalam adu kekuatan itu, Go Patian sudah tahu kekuatan sendiri yang ternyata masih belum mampu menandingi kekuatan lawan. Maka ia lantas timbul pikiran hendak kabur. Pikirannya, bocah ini ada pemilik golok maut yang sedang dicari-cari oleh kau cunya, sudah banyak orang-orang yang kuat terbinasa di dalam tangannya, apa perlunya harus mengantarkan jiwa di sini, ada lebih baik aku berusaha untuk meloloskan diri, supaya bisa mengabarkan kepada pusat. Berpikir sampai di situ, ia lantas berkata sambil ketawa Ha 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 hi hi, bocah, rekening ini lain hari kita bikin perhitungan lagi. Dengan tidak menantikan jawaban lawannya, ia sudah melesat sejauh lima tombak lebih. Tapi selagi hendak melanjutkan perjalanannya, tahu-tahu si pemilik golok maut sudah berada di hadapannya dengan tanpa bersuara, hingga ia mundur setindak dengan hati ketakutan. Apa kau ingin kabur? Tidak begitu gampang, hi, bocah, tancumu masih ada urusan penting yang harus diselesaikan, urusan kita lain waktu kita bereskan lagi. Gowopatian, kau sudah mengaku kalah? Heksat toat beng Gowopatian yang kini menjabat ketua dari cabang immo kau, bagaimana mau menelan begitu saja hinaan Yuo Chiye Cong itu? Maka wajahnya yang hitam bagai pantat kuali, seketika itu lantas menjadi merah padam. Namun kenyataan tidak dapat dibantah, jika berdiam lebih lama lagi di situ, mungkin akan mengalami nasib serupa dengan dua belas anak buahnya. Setelah berpikir sejenak ia lantas berkata sambil kertak gigi, hari ini toh ayamu mengaku kalah, tapi lain hari akan mencari kau lagi untuk membuat perhitungan. Mengaku kalah juga tidak boleh, jawabnya Yuo Chiye Cong dengan sikap yang memandang rendah. Gowopatian hampir saja dadanya meledak. Bocah, kau hendak terbuat apa ia berseru keras. Dalam peristiwa pembunuhan tabib mulia Gow Chee Jin, kau merupakan salah seorang pembunuh terpenting, maka aku tidak bisa melepaskan kau begitu saja. Gowopatian sudah memuncak kegusarannya, tanpa hiraukan apa akibatnya, ia lantas maju menghampiri dan berkata dengan suara seperti orang kalap. Bocah, toh ayamu akan adu jiwa dengan kau kedua tangannya lalu diputar, dengan kekuatan tenaga sepenuhnya, ia menyerang Yuo Chiye Cong. Yuo Chiye Cong angkat lempang kedua tangannya, pelahan disodorkan, tapi gerakan yang kelihatannya sangat sederhana itu, sebetulnya ada mengandung kekuatan yang sangat hebat. Kembali terdengar suara benturan yang kemudian disusul oleh suara jeritan ngeri, tubuh jago opatian seperti sebuah bola bundar yang terus menggelinding sejauh satu tombak lebih, kedua tangannya sudah putus sampai batas penggelangan, darah mengalir seperti air keluar dari pancuran, tapi ia masih keraskan kepala untuk bangun berdiri meski dengan badan sempoyongan sedang sepasang matanya kelihatan merasa sakit hingga kulit di wajahnya sebentar harus dikerutkan, tapi ia terus menahan rasa sakit itu jidatnya keluar keringat segede kacang kedele, yang mengetel terus tidak berhentinya, ujung bibirnya juga mengalir darah segar hingga wajahnya makin menakutkan kalau dipandang. Yu Chie Chong setelah berpikir sejenak, tiba-tiba berkata, Gopatian, kalau kau mau menjawab dengan terus terang pertanyaanku aku nanti akan mengampuni jiwamu. Bocah, kau boleh turun tangan. Hutang darah ini cepat atau lambat perkumpulan kami pasti akan membuat perhitungan dengan kau. Hektometer, hutangnya Inmo kau kepadaku masih terlalu banyak sekali, tidak usah diminta aku sendiri bisa datang menagih. Bocah to ayamu tidak sudi menjawab pertanyaanmu benar. Kau tidak perlu banyak bacot. Kalau begitu aku terpaksa aku mengiringi kehendakmu, tapi sebelum kau binasa aku perlu beritahukan padamu dahulu, cabang Inmo kau di INKI sudah ditakdirkan akan mengalami kewancurannya. Ini adalah sebagai ganjaran atas perbuatanmu yang sudah membunuh mati seorang tabib mulia seperti Gou Chee Jin itu. Bocah, apakah kau hendak membasmi habisan semua keluarga kita? Sebelum ia bisa melanjutkan perkataannya, hawa merah putih telah meluncur keluar dari tangan Yoh Chee Chong dan terus menjerang dadanya. Gou Patian cuma menjerit sebentar, isi perutnya sudah keluar berhamburan di tanah hingga jiwanya melayang seketika itu juga. Yoh Chee Chong menghitung perjalanannya dari situ ke kota Intaitin sudah tidak jauh lagi, maka ia lantas mengambil keputusan hendak membasmi cabang perkumpulannya IMO kau itu sekalian. Yoh Chee Chong lalu kumpulkan kuda tunggangan mereka, kemudian bangkai orang-orangnya Inmo kau itu diikatkan di atas pelana kuda sudah itu lantas gebah kuda tersebut hingga pada lari serabutan dengan diikuti oleh Yoh Chee Chong. Oleh karena kuda itu sudah kenal rumahnya, maka terus lari pulang ke cabang Inmo kau di Intaitin. Intaitin cuma merupakan satu kota kecil yang dibangun di sepanjang kaki gunung. Jumlah penduduknya juga tidak banyak. Kabang Inmo kau di kota Intaitin letaknya di sisi lembah di bagian barat, sekitarnya dihalangi oleh puncak gunung yang menjulang tinggi ke langit, hingga tempat itu merupakan satu lembah yang cukup padayang dan strategis. Kalau sudah memasuki perjalanan kira-kira tiga li di dalam lembah itu, lantas kelihatan terbentang sebidang tanah yang luas dan bangunan rumah beberapa ratus buah banyaknya. Itulah sarangnya cabang Inmo kau di kota tersebut. Waktu lohor hari itu, matahari sudah mulai langsir ke barat, dalam lembah seperti diselungi oleh selapis kain sutra berwarna kuniuk emas. Awan tipis berterbangan di atas lembah, keadaan. Di dalam lembah kelihatan tenang sunyi, siapapun tidak akan menduga kalau bencana sudah berada di depan mata. Suara derap kaki kuda, dari jauh kedengaran semakin dekat orang-orang yang ditugaskan menjaga di pos penjagaan di luar lembah mereka pada mengenali bahwa itu ada kuda dan rombongan ketua cabang Inmo kau yang sedang pulang ke lembah, maka buru memberikan tanda yang harus segera disampaikan ke dalam lembah. Di matanya penjaga itu, cuma menampak kuda itu lari dengan pesat sedang para penunggangnya pada tengkurap di atas kuda masing-masing. Mereka tidak dapat lihat tanda apa-apa yang aneh. Sepuluh lebih kuda itu sudah melalui pos penjagaan dan terus lari ke dalam lembah. Di tanah lapang sudah berkumpul banyak anak buahnya Gopatian yang menyambut ketuanya. Kuda itu setelah hentikan larinya, napasnya nampak masih memburu, tapi penunggangnya masih tetap tidak ada yang turun, tampaknya sedikit pun tidak mengunjukkan gerakan apa-apa, hal ini merupakan suatu keanehan. Darah begitu terdengar suara orang berseru dari dalam rombongan orang-orang yang menyambut. Sekarang orang-orang yang datang menyambut itu mulai merasa curiga. Mereka segera maju menghampiri, ternyata sepuluh lebih orang-orangnya cabang Imokau dari daerah Ientai itu sudah menjadi majat semua. Darah masih membeku di badan masing-masing. Sekejap saja keadaan lantas menjadi gempar, semua orang tidak tahu bagaimana harus bertindak. Suara gentah tanda bahaya lantas dibunyikan nyaring, membuat suasana dalam lembah yang semula sepi sunyi telah berubah menjadi riuh gempar. Semua orang-orang dari cabang itu lantas berkumpul di tengah lapangan, tapi mereka tidak berdaya untuk menghadapi kejadian yang terjadinya secara mendadak itu. Kabang Imokau itu pada saat itu juga seperti diliputi oleh ketegangan, seolah-olah menghadapi hari kiamat. Wakil ketua sitangan geledek Chu Hoan, segera mengeluarkan perintah untuk memperkuat penjagaan di semua posnya, kemudian mengadakan perundingan dengan orang-orang yang mempunyai kedudukan Hio Chu ke atas, untuk merundingkan Kera bagaimana supaya bisa menghadapi kejadian yang mendadak itu. Kalau dipikiri ilmunya Hek Soa Chiang Gou Tian, di dalam kalangan Kang Ou boleh dikata sudah sukar menemukan tandingan, sedang kedua belas Shio Chu yang mendampingi padanya itu juga merupakan tenaga pilihan, tidak nyana mereka mengalami nasib demikian rupa, dan sekarang harus pulang dalam keadaan tidak bernyawa. Menurut anggapan mereka, kali ini ketua keluar lembah untuk mengundang tabib Gou Chee Jin turun gunung, sebetulnya tidak perlu membawa pengikut orang kuat begitu banyak, sebab Gou Chee Jin cuma pandai dalam ilmu obatan, tapi kepandainya ilmu silat sebetulnya biasa saja. Kematian rombongan orang-orang ini, sudah terang ada perbuatannya orang lain. Tapi siapakah orangnya? Mungkin juga pembunuhnya bukan cuma seorang sendiri saja. Sebab bisa membinasakan tiga orang yang termasuk golongan orang-orang kuat, bahkan bisa mengikat tubuh mereka di atas kuda yang kemudian dikirim pulang. Jika itu ada perbuatannya satu orang saja, maka orang itu kepandain dan kekuatannya sudah tentu sudah seperti malaikat. Apalagi kalau dilihat dari caranya pembunuhan itu dilakukan mungkin orang sengaya mencari setori dengan imo kau jika benar demikian halnya maksud dan tujuannya orang itu tidak boleh dipandang remeh. Jalan satunya yang paling baik, kecuali melakukan penjagaan dengan sekuat tenaga ialah lekas melaporkan kepada pusat untuk minta petunjuk. Selagi wakil ketua cabang dan para Hyocu mengadakan pertemuan di dalam ruangan rapat, mendadak terdengar suara orang ketawa dingin, tapi tidak kelihatan bayangan orangnya. Suara itu kedengarannya menyeramkan, seolah suara hantu, hingga membuat berdiri bulu roma. Para Hyocu yang sedang mengadakan pertemuan itu pada merasa terkejut dan ketakutan, buru pada meninggalkan tempat duduk masing-masing. Tiba terdengar pula krak kemudian disusul oleh berkelebatnya sinar putih di atas pengelari rumah di tengah-tengah ruangan telah menancap satu benda putih yang mengeluarkan sinar gemerlapan. Dalam keadaan panik dan ketakutan, wakil ketua dan para Hyocu segera dongakan kepala untuk menegasi benda apa yang menancap di atas pengelari itu. Ternyata ada sebuah senjata yang aneh bentuknya, Golok bukan golok gergaji bukan gergaji. Golok maut demikian wakil ketua, si tangan geledek Chuhuan, yang lebih dahulu membuka suara. Seruan Chuhuan tadi seolah-olah bunyi geledek di tengah hari, membuat terbang semangatnya para Hyocu yang ada di situ. Sebab di mana golok maut sampai di situ pasti akan terjadi penumpahan darah. Dan sekarang senjata pencabut nyawa ini sudah mengunjungi cabangnya Imokawa berarti pula bahwa di situ akan mencabut jiwa manusia. Kematiannya ketua cabang Gowopatian dan rombongannya, sudah pasti ada perbuatannya pemilik golok maut. Selagi orang-orangnya cabang Imokawa berada dalam ketakutan dan kebingungan, tiba-tiba muncul seorang pemuda cakap dengan suara yang kaku dingin. Dengan sinar matanya yang tajamnya luar biasa, pemuda itu menjabu wajah setiap orang yang ada di situ, kemudian berkata dengan suaranya yang dingin. Jika kalian ingin menghindarkan penumpahan darah besar-besaran, lekas bubarkan cabang perkumpulan Imokawa ini. Perkataan yang sangat jumawa dan permintaan yang bukan ini, di dalam telinganya orang Imokawa itu sesungguhnya dirasakan sangat tidak sedap sekali. Apakah dengan hanya sepatah perkataan dari pemuda ini cabang Imokawa daerah Ientai harus dibubarkan? Walaupun bagaimana, orang dari cabang Imokawa itu masih ingin mempertahankan derajatnya, maka sebagai jawaban, wakil ketua lantas perintahkan orangnya membunyikan genta untuk menyatakan bahwa di situ sekarang berada dalam keadaan bahaya. Sebentar saja suara teng-teng-teng-teng titik menggema di udara dengan sangat riuhnya segenap orang-orangnya cabang Imokawa lantas datang berduyun-duyun memburu ke ruangan. Rapat, hingga sebentar saja tempat tersebut sudah terkurung rapat. Si pemilik golok maut, di dalam kalangan Kang Ou boleh dikata hampir semua orang tahu senjata yang menancap di atas pang lari sudah memberitahukan kepada semua orang-orang cabang Imokawa apa artinya wakil ketuanya tadi membunyikan genta tanda bahaya, mereka nampak pada kasak kusuk wajahnya mengunjukkan rasa jari. Bagaimana pemilik golok maut bisa berada di dalam sarangnya cabang Imokawa daerah Ientai tanpa diketahui oleh para penjaga, pos penjagaan itulah yang menjadi pertanyaan dalam hati hampir setiap orang. Si tangan geledek Chou Hoan setelah tenangkan pikirannya lantas berkata apa maksudnya Tuan minta pembubaran cabang Imokawa di sini? Kau mempunyai kedudukan apa di dalam cabang Imokawa daerah Ientai ini? Yo Chie Cong balas menanya. Aku yang rendah adalah Chou Hoan bergelar si tangan geledek sebagai wakil ketua dari cabang Imokawa di sini. Bagus aku tidak mempunyai banyak waktu, maka dengan singkat ku beritahukan bahwa berhubung dengan perbuatan orang-orang kalian yang telah membunuh mati Gou Chee Jin itu tabib. Mulia yang kenamaan, maka kecuali Al Gojonya sendiri itu orang-orang yang sudah ku binasakan, aku datang kemari untuk minta kalian segera bubarkan cabang perkumpulan ini sekedar sebagai peringatan bagi siapa yang melakukan kejahatan semua orang yang mendengar keterangan tersebut pada terkejut. Yo Chie Cong berkata pula kepada Chou Hoan. Sekarang juga kau harus keluarkan perintah untuk membubarkan cabang perkumpulan ini. Chou Hoan ketakutan, ia merasa serba salah bagaimana ia berani membubarkan cabang Imokawa itu sebab dengan berhuat demikian, meskipun ia terhindar dari tangannya pemilik golok maut, tapi juga tidak bisa terlolos dari tangannya Imokawa Pusat, yang nanti tentu akan mengambil tindakan keras terhadap perbuatannya itu. Setelah berpikir lama, akhirnya ia beranikan diri untuk menjawab ini, aku tidak bisa tidak bisa, maaf aku tidak dapat memenuhi permintaanmu ini. Kalau begitu kau harus tanggung jawab untuk bencana besar atau pertumpahan darah besar-besaran di sini. Binatang kalau berada dalam keadaan terjepit juga masih bisa menggigit, apalagi manusia. Demikian di dengan orang-orang cabang Imokawa itu meski merasa jari terhadap dirinya pemilik golok maut, tidak berani mengunjukkan perasaan gusarnya, tapi setelah berada dalam keadaan terjepit, mereka lantas berlaku nekat, hingga saat itu keadaan dalam ruangan lantas menjadi gempar. Dengan sorot matanya yang dingin, Yo Chie Ye Chong menyapu semua orang-orangnya cabang Imokawa daerah Yentai ini, kemudian ia berpaling dan berkata kepada Chu Hoan, kau terima baik atau tidak permintaanku tadi? Dengan wajah pucat pasi dan sambil kertak gigi Chu Hoan menjawab, Chu Hoan terlalu sekali mendesak orang. Haha, oleh karena aku tidak ingin melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak berdosa, maka aku majukan permintaan ini. Kalau begitu, maksudmu ialah memaksa aku mengambil tindakan kejam itu. Dari sampingnya Chu Hoan tiba-tiba melesat keluar dua bayangan orang yang lantas keluarkan suara bentaka akras, bocah ganas. Suara bentakan itu lantas disusul oleh berkelebatnya dua bilah pedang yang membabat dirinya Yo Chie Chong. Cari mampus, kau Yo Chie Chong kata. Dengan tanpa menoleh lagi, satu tangannya lantas bergerak, dua orangnya cabang Imokawa yang melakukan serangan mendadak tadi lantas keluarkan jeritan ngeri, badan mereka lantas rubuh di tanah dan binasa seketika itu juga. Dalam waktu segebrakan saja Yo Chie Chong sudah membinasakan dua orang kuat dari cabang Imokau daerah Ientai, kekuatan itu seolah-olah bukan kekuatan manusia biasa orang-orang yang ada di situ kembali dibikin gempar. Dengan perasaan terharu, Chu Hoan lantas turun tangan secepat kilat ia melancarkan serangan mengarah jalan darah di dada Yo Chie Chong. Kecepatannya orang Shichu itu turun tangan, sesungguhnya sangat mengejutkan, tidak kecewa ia mendapat gelar si tangan geledek serangannya itu bukan saja cepat tapi juga hebat dan ganas. Tapi, sekalipun ia bergerak begitu cepatnya apa mau Yo Chie Chong bergerak lebih cepat lagi. Ketika diserang, dengan ilmunya menggeser tubuh mengganti bayangan ia sudah menghilang dari depan matanya Chu Hoan, dan tatkala ia balik lagi di tempatnya semula, di tangannya sudah menggenggam golok mautnya yang tadi menancap di atas tiang pengelari. Gerakan itu lebih tepat kalau dikatakan gerakannya satu malaikat. Cuk Boan yang diawasi demikian rupa oleh Yo Chie Chong, hatinya lantas bergidik. Tapi, keadaan sudah mendesak demikian rupa, ia tidak boleh tidak harus turun tangan, sekalipun ia tahu benar bahwa tindakannya itu berarti mengantarkan jiwanya sendiri, ia terpaksa harus berbuat demikian. Hening sejenak, ia lantas melancarkan serangannya lagi. Yo Chie Chong membentak dengan suara keras, ini adakah sendiri yang mencari mampus, jangan sesalkan aku. Meski mulutnya bicara, tapi kaki dan tangannya tidak menganggur. Tangan kirinya mengeluarkan serangan kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat, untuk menahan serangan Chu Hoan, sedang tangan kanannya hampir berbareng melancarkan serangan dengan golok mautnya. Sekejap kemudian lalu terdengar suara jeritan ngeri, hingga membuat semua orang yang mendengarnya pada berdiri bulu romanya, kemudian menampak darah merah munkrat keluar dari tubuhnya Chu Hoan, wakil ketua cabang Imokau daerah Yentai itu sudah kutung kedua pahanya, di depan dadanya terdapat satu lobang besar, darah merah menyembur keluar, jiwanya melayang seketika itu juga. Para hyo Chu lainnya yang menyaksikan kera kematian yang sangat mengerikan dari wakil ketuanya, masing-masing pada maju, menyerbu. Beberapa puluh orang telah melancarkan serangan tangan berbareng ke arah diri Yochie Chong. Anak muda itu sudah hilang sabarnya, dengan golok mautnya ia mengamuk seperti kerbau gila, sebentar saja suara jeritan ngeri terdengar di sana-sini, kemudian disusul oleh muncarnya darah merah dan jatuhnya kaki tangan manusia yang sudah diperteli dari tempatnya. Dalam waktu sekejap metu saja, beberapa puluh hyo Chu yang menyerang berbareng kepada Yochie Chong tadi sudah pada menggeletak di tanah menjadi bangkai. Sisanya yang masih hidup serta orang-orang yang menjaga di luar, karena mereka apabila berani turun tangan, itu berarti telur menggempur batu, maka tidak ada satupun yang berani membuk mulut. Mereka pada berdiri seperti patung. Setelah Yochie Chong hentikan gerakannya, keadaan menjadi sepi sunyi, suasana diliputi oleh rasa ketakutan dan bayangan maut. Sesudah sekian lama keadaan sunyi senyap, Yochie Chong lalu gerakan kakinya menuju ke lapangan di luar ruangan rapat. Semua orang dari cabang Imokau daerah Yentai yang sudah mati kutunya itu lantas pada mundur saling serabutan, setiap orang mengunjukkan perasaan khawatir yang sangat hebat. Yochie Chong sesudah berdiri di tengah lapangan, lalu berkata deng da suara bengis, pemilik golok maut tidak mau berbuat keterlaluan, siapa yang kenal gelagat harap segera. Berlalu dari sini dan menuntut penghidupan yang pantas. Aku nanti akan menghitung dari satu sampai tiga, siapa yang tidak mau berlalu jangan salahkan kalau golok maut nanti akan meminta korban lagi. Satu Yochie Chong mulai menyebut, dalam rombongan orang-orang itu lantas terbit suara gaduh. Dua, orang-orang lantas pada lari serabutan, belum sampai Yochie Chong menyebut tangkat tiga, semua orang sudah kabur bersih. Yochie Chong karena mengingat pesannya Fo Angko Hwes Hiyo maka meski ia tadi terpaksa melakukan pembunuhan secara kalap, tapi dalam hati masih tahu kira-kira jika tidak demikian orang-orang dari cabang Imokau daerah Yantai ini barangkali semuanya akan mengalami nasibnya seperti orangnya Chie Impang. Malam itu ada gelap sedang yang tadinya merupakan markasnya cabang perkumpulan Imokau daerah Yantai. Keadaannya sunyi senyap tidak kelihatan lampu menyala seperti biasanya, juga tidak terdengar suara apa. Di malam yang gelap itu, tampak Yochie Chong dengan seorang diri mendengar ke langit sembari menghela nafas panjang dan mulutnya mendoa Gowi Ociampual, kau boleh merasa puas? Sehabis mendoa, badannya lantas bergerak, laksana seekor binatang kampret terbang melesat meninggalkan tempat tersebut. Sekarang tujuannya hanya dipusatkan kepada perjalanannya ke Gunung Hoasan untuk menepati janji dengan dua orang aneh dunia rimba persilatan. Dalam pertandingan dengan nguridnya Leng Jie Hong nanti meski namanya saja katanya menguji kekuatan kedua pihak tapi sebetulnya di dalamnya masih mengandung maksud untuk berebutan nama dan kedudukan. Sebab manusia gaib Leng Jie Hong, dalam kalangan Kang Ao sudah lama dianggap sebagai orang kuat nomor satu, maka sepanjang perjalanan itu hatinya Yo Chie Hong masih merasa berdebaran. Buat ia sendiri, sedikit pun tidak mempunyai maksud hendak merebut kemenangan dalam pertandingan itu supaya mendapat nama harum, tapi jika benar ia tidak sanggup melawan nguridnya Leng Jie Hong, sudah tentu akan mengecewakan pengharapannya dua manusia aneh Pak Leng dan Leng Tai. Ia pikir akan berbuat sekuat tenaga, jangan sampai mengecewakan kedua orang tua itu, dalam hal ini sudah tentu saja soal menang atau kalah bukan soal memutlak. Pada waktu lohor di malaman rembulan purnama, Yo Chie Hong sudah memasuki daerah gunung Hoasan. Di depan matanya lantas terbentang pemandangan alam yang indah permai dan daerah gunung tersebut serta keangkerannya puncak gunung yang berderet sangat luas. Tidak antara lama, cuaca sudah mulai gelap seng malam pun telah tiba. Yo Chie Hong terus menuju ke puncak yang paling tinggi. Tapi di luar gunung masih ada gunung nampak yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Gunung yang berderet itu seperti tidak ada batas akhirnya. Maka hendak menemukan tempat yang dinamakan Hang Guat Peng yang masih sangat asing baginya, sebetulnya bukan satu soal memudah. Ia hanya ingat tempat itu letaknya di belakang puncak gunung Hoasan itu. Sinar bintang di langit nampak mulai guram, rembulan sudah mulai muncul dari sela-sela gunung. Suasana nampak makin sunyi seram. Yo Chie Hong lari lebih pesat, hatinya merasa berdebaran, sebab sampai pada saat itu ia masih belum menemukan tempat yang dinamakan Hang Guat Peng itu. Rembulan sudah berada di tengah langit saat itu Yo Chie Hong berdiri di atas satu puncak gunung mengawasi keadaan di sekitarnya. Dalam hatinya berpikir puncak ini rasanya yang paling tinggi, tapi di mana adanya Bong Guat Peng? Selagi Yo Chie Hong masih menengok ke sana kemari dalam keadaan kebingungan, mendadak terdengar suara yang datangnya dari arah suara tempat tidak jauh dari tempat ia berdiri. Apakah di atas sana adalah Yo Chie Hong? Kita sudah cukup lama menantikan kedatanganmu. Mendengar suara itu, Yo Chie Hong merasa agak malu, sebab semua tindak tanduknya sudah dilihat orang tanpa ia merasa. Sedang orang yang melihat itu berada di mana, ia sendiri masih belum mengetahui. Dengan memperhatikan dari mana datangnya suara tadi, Yo Chie Hong pasang matanya dari selanya pepobonan yang sangat lebat. Ia dapat lihat di suatu tempat tidak cukup enam tombak dari tempat ia berdiri. Di situ ada terdapat sebidang tanah datar yang tidak seberapa luasnya, yang menonjol dari tengahnya lamping gunung. Di tengah tanah datar itu ada berdiri satu bayangan orang. Yo Chie Hong setelah menyahuti maafkan kedatangan Bo Ampue yang agak terlambat badannya lantas bergerak laksana seekor burung bungau, setelah berputaran tiga kali di tengah. Udara dengan gayanya yang manis, ia lantas melayang turun ke tanah datar tersebut. Suatu gerakan mengentengi tubuh yang sangat bagus sekali demikian satunya seorang tua telah memberi pujian. Segera disusul oleh suaranya seorang jelita yang lembut merdu, Engkocong, kami mengira kau tidak datang, kau benar-benar membuat orang gelisah saja. Kemudian dia disusul oleh munculnya seorang gadis jelita dengan tubuhnya yang kecil langsing, yang memapaki Yo Chie Chong. Adik Heng, satu laki harus bisa pegang janji, bagaimana aku boleh tidak datang? Yo Chie Chong nampak utah Heng ternyata banyak lebih kurus, matanya tidak berani memandang langsung pada wajah si Nona jelita dengan matanya yang hitam jeli. Ia lalu alihkan pandangan matanya ke arah kedua orang tua, ialah Pek Thang Fo Angko Hwesio dan Lam Tai Kun Siu, yang sedang duduk di samping gunung sembari minum arak. Di sebelah orang tua itu ada sebuah kursi kayu panjang, di atasnya ada duduk setengah rebahan seorang tua kurus yang rambut dan jenggotnya sudah putih semua. Yo Chie Chong lantas menghampiri kedua orang tua itu untuk memberi hormat, kemudian berpaling dan berkata kepada orang tua duduk setengah rebahan. Lo Chiam Pue ini tentunya adalah leng Lo Chiam Pue yang mendapat gelar sebagai orang gaib dari Rimha Persilatan. Bo Am Pue Yo Chie Chong di sini memberi hormat. Sehabis berkata ia lantas hendak berlutut, tapi baru hendak jatuhkan dirinya, orang tua itu lantas ketawa bergelak dan sambil langkat satu tangannya ia berkata, bocah tidak usah pakai banyak peradatan. Dari tangannya orang tua itu lantas meluncur keluar kekuatan tenaga dalam, Lo Akang, yang sangat hebat, mencegah Yo Chie Chong menjalankan peradatan. Tapi Yo Chie Chong mendadak timbul pikirannya untuk menguji kekuatannya sendiri, ia pusatkan semua kekuatan Lo Akangnya melanujutkan maksudnya berlutut di bawahnya orang tua itu sehabis menjalankan hormatnya ia lantas berbangkit dengan perlahan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Lam Tai dan Pak Hong yang mengangkat cawan araknya, tidak diminum isinya, sambil bersenyum mengawasi Yo Chie Chong. Jago si gak leng Jie Hong nampak tercengang sejenak mendadak tertawa bergelak suaranya sampai mengema di tengah udara, bagus-bagus-bagus demikian ia memberi pujian. Yo Chie Chong berdiri dengan tenang, tidak berkata apa-apa sedang utai heng, saat itu sudah berdiri berendeng dengan Yo Chie Chong. Pak Halfo Angkau Hwesiyo setelah tengah araknya, lantas berkata kepada Jago si GGK itu, Leng Loh Jie, apa yang kau maksudkan bagus tadi? Jago si gak itu dengan sinar matanya yang aneh, kembali memandang Yo Chie Chong sejenak lalu berpaling dan menjawab Pak Hong, hanya ini Syao Ya, aku Leng Jie Hong hari ini sudah pasti akan kalah. Apa kau kata? Neganya manusia, bunga ajaib dalam merimba persilatan. Kau berdua tua bangka setelah gila dan linglung ini, ternyata mempunyai pandangan matah yang sangat tajam dan peruntungan yang sangat bagus. Tua bangka si Leng, kau tahu bahwa kami berdua tidak mempunyai murid, bocah ini adalah aku si Hwesiyo gila yang menemukan. Kemudian aku pikir hendak menggunakan dirinya untuk mewakili diri kami berdua. Ini hanya sekedar untuk memenuhi perjanjian malam ini. Apa kau menyesal? Mana boleh, aku toh sudah janji dahulu kalian berdua boleh mencari orang yang akan mewakili kalian berdua, bagaimana aku bisa menyesal? Pertandingan toh sifatnya cuma sebagai ujian saja, untuk menilai siapa sebetulnya yang lebih kuat. Menang atau kalah tidak menjadi soal. Kita tiga orang yang sudah tua bangka hitung menonton keramaian berkata si pengai linglung sambil kedipkan matanya yang sipit. Leng Jiehang mendadak menggapai tangannya sembari berkata, Tianhoa sini, lihat orang yang bakal menjadi tandinganmu. Yu Jiehang kini baru ingat itu orang yang tadi telah memanggil padanya ketika ia masih belum menemukan tempat tersebut. Ia buru-buru menyongsong seorang laki cakap berusia kira-kira 40 tahunan, yang juga sedang menghampiri padanya. Laki itu meski usianya sudah tidak muda lagi tapi ada mempunyai wajah potongan yang cakap tampan dan sangat menarik. Yu Jiehang sebagai orang dari tingkatan muda, buru mendahului memberi hormat seraya berkata, Bo ampua Yu Jiehang di sini memberi hormat. Laki setengah umur itu matanya mengeluarkan sinar aneh dengan suara agak gemetar. Ia menjawab, Aku yang rendah adalah Hoan Tianhoa. Yu Jiehang hampir saja menjerit kaget, dengan tanpa sadar ia sudah mundur setindak kemudian menanya dengan hati berdebaran Ciam Pue Adakah Giyok bin Kiam Hek Hoan Tianhoa? Benar. Tiba-tiba Fo Angkau Hwes Hiyo nyeletuk, Bocah, dia adalah itu jago pedang nomor satu dari golongan muda yang dikabarkan sudah menghilang dari dunia Kangou. Sepuluh tahun lebih lamanya, hanya si tua bangka si Leng ada satu permintaan tentang ini tidak boleh disiarkan di kalangan Kangou Yo Jiecong anggukan kepala sebagai jawaban. U Tha Heng tiba-tiba berkata, Kong Kong, kau lihat mereka berdua mengapa ada begitu miripnya satu sama lain, jika tidak karena usianya yang berbedaan begitu jauh, benar-benar seperti saudara kembar saja. Bicara sampai di sini U Tha Heng merasa terlepasan omong sebagai satu gadis, bagaimana boleh mengucapkan perkataan demikian? Maka seketika wajahnya lantas merah, hatinya merasa tidak enak sendirinya. Tiga orang tua itu meski juga mempunyai itu perasaan, tapi masing-masing pada menyimpan di dalam hati setelah mendengar perkataan U Tha Heng, sekali lagi pada mengawasi Yo Jiecong dan Hoan Tianhoa yang sudah berhadapan, memang benar mereka berdua ada sangat mirip seperti pinang di belah dua. Memang, jika tidak karena usianya yang berbeda jauh, mereka benar-benar bisa dianggap sebagai saudara kembar saja. Dalam hati Hoan Tianhoa merasa sangat tidak enak sekali, namun ia pura ketawa dan berkata, benarkah kita ada mirip satu sama lain ini sesungguhnya ada satu soal yang sangat aneh. Yo Jiecong pada saat itu telah gelisah pikirannya, ia ingat kembali semua hal yang sudah ada. Ia pernah menjanjikan Tian Sanliong Li hendak menguruskan satu hal, ialah hendak mencari kekerangan tentang dirinya Hoan Tianhoa yang mati atau hidupnya masih merupakan satu teka teki. Dan sekarang ia telah berhadapan dengan orang yang ia hendak cari itu, dengan demikian, teka teki itu sudah mendapatkan jawabannya. Maka ia perlu segera mengabarkan kepada bibitonya itu. Ia juga ingat tentang saudara angkatnya Hoan Tianhoa, yang masih menunggu Hoan Tianhoa di depan puncak gunung Pit Kuanhang itu sahabat yang setia, dengan tidak sayang membuang waktunya yang berharga, maksudnya hanya hendak menantikan munculnya Giyok Bin Giampo yang sembunyikan diri di puncak gunung Pit Kuanhang, untuk menanyakan dirinya Hoan Tianhoa. Tapi segala apa di dalam dunia ini bisa berubah setiap saat? Bukankah Hoan Tianhoa sekarang ada berdiri di hadapannya dalam keadaan sedar bugar? Kalau begitu itu wanita yang sembunyikan diri di atas puncak gunung Pit Kuanhang, mungkin juga bukan Giyok Bin Giampo. Ia ingat pula bahwa banyak orang mengatakan ia ada mirip benar dengan Hoan Tianhoa, dan orang yang berada di depan matanya ini, dulu pernah mempunyai hubungan suami-istri dengan Giyok Bin Giampo. Ada satu waktu ia pernah sanksikan dirinya sendiri, yang mungkin ada hubungannya dengan soal ini, tapi sekarang setelah berhadapan satu sama lain, sedikit pun tidak ada tandanya untuk menguatkan dugaannya sendiri itu setidak-tidaknya, hal ini aku harus beritahukan kepadanya. Demikian Yochie Congdiam telah mengambil suatu keputusan. Fuang Kou Hweshyo setelah tenggak habis arak dalam cawannya, lantas sumbar perasaannya dengan berdendang. Angin sejuk rembulan terang, bagaimana kita harus liwatkan malam ini? Si pengai Linglung masih tetap dalam keadaannya yang mirip benar dengan seorang Linglung, seolah mengoceh sendiri ia berkata kepada Leng Jie Hong. Leng Lo Jie, bagaimana caranya mereka bertanding? Kau sebutkan saja. Jago si gak itu lantas ketawa bergelak. Menurut pikiranmu bagaimana ia balas menanya. Tamu selamanya mengikuti saja kehendak tuan rumah, terserah kepadamu bagaimana kau? Hendak atur. Giyok bin Kiam Hek saat itu nampak mengkerutkan alisnya, dengan tidak berhentinya mie lekukan jari tangannya sendiri sebentar mendengarkan kepala, sebentar memandang keadaan dalam jurang, agaknya seperti orang-orang yang sedang berada di dalam kesulitan hebat. Jago si gak Leng Jie Hong nampak duduk setengah rebahan di atas kursi kayunya, sebab kedua kakinya lumpuh akibat kemasukan pengaruh jahat selagi melatih ilmunya selama lima tahun itu, meski ia bisa pertahankan terus kekuatannya berkat ilmu lekangnya yang sudah cukup sempurna, tapi hanya bagian atas dari anggota badannya yang masih bisa bergerak dengan leluasa, sedang bagian bawah sudah lumpuh sama sekali.